oke guys balik lagi channel gua battle survival official hari ini gua bakal bikin tutorial gimana caranya bikin perangkap buat jangkrik guys daripada beli kan jangkrik itu lumayan mahal 5.000 cuman dapet sedikit gak sampai 100 gram itu kalau gak salah dan mungkin tidak banyak uang buat jangkriknya gua sekarang mau cari umpan jangkriknya dulu guys nah ini dia guys kalau di daerah gua ini namanya pohon Midori yang kita perlukan adalah bunganya bunga dan daun-daunnya yang kering guys ini merupakan rumbuhan yang paling disenangin oleh pejangkrik ini juga agak bergetah ini bakal jadi umpan yang pas buat jangkrik ini deh guys bunganya kayak gini ini guys jadi bunganya bentuknya kayak gini ini belum mekar gapapa dan kita juga kita cari daun-daunnya yang kering guys ini daun keringnya gak terlalu banyak guys oke coba kita lihat di lokasi yang lain nah disini lebih banyak guys yang kering udah tua saya cari yang kuning-kuning aja guys kalau yang hijau bergetah banyak banget nanti tempat perangkapnya jadi kotor nah ini udah secara alami udah dimakan langsung guys sama serangga dan gua yakin ini dimakan sama jangkrik guys oke kita bakal tangkap disini jangkriknya biar gak beli jangkrik lagi guys oke oke ini umpannya udah siap tinggal kita pasang pikatnya guys nanti juga pikatnya bakal gua pakein jangkrik jantan yang udah rajin bunyi dan ada umpannya lagi nanti guys oke langsung aja oke guys jadi ini umpannya udah siapin lagi laun midori yang udah kuning dan bunganya guys ini merupakan tanaman yang paling diselinin sama jangkrik guys dan untuk perangkapnya kayak gini aja kita pake toples jangkrik jantan guys ini adalah jangkrik jantan yang udah gua piara lama ukurannya juga udah udah ya sama hasil kelingking ini udah rajin banget bunyi dan buat tempatnya sendiri gua pake gelas dari geras udah dua gelas minuman yang kita potong dan atasnya kita lubangin biar jangkriknya gak mati guys oke kayak gini ini bakal jadi jangkrik ini nantinya bakal jadi penarik dari jangkrik jangkrik liar yang ada disini karena bunyinya dia bakal mendekat guys nah untuk perangkapnya sendiri kita pake toples yang bening kayak gini yang transparan dimana sisinya kita lubangin guys biar jangkriknya gampang masuk nanti ya sekelilingnya kita lubangin lubangnya gak terlalu besar cukup buat jangkriknya bisa masuk ke sini guys oke kita siapin dulu yang penting kita naruh umpannya juga nuntupin lubangnya guys jangkriknya bisa masuk jangkriknya bisa masuk jangkriknya bisa masuk jangkrik oke oke udah siap kita tinggal tambahkan sedikit ini guys ini adalah beras yang udah gue rendam tadi sekitar 10 menit sampai ngembang kayak gini oke kita taburin aja gue taburin aja kayak gini guys oke jadi siap ini jadi perangkap ini udah siap kita pasang guys kita tinggal tambahin sedikit di atasnya biar yang kliknya nanti susah keluar lagi dari lubangnya guys oke tinggal kita tutup kita kasih buat naruh perangkapnya ini guys oke perangkapnya udah siap oke guys gue udah nemu lokasi yang pas buat naruh perangkap jangkriknya ini liat disini lokasinya keren banget kan disini udah disini juga jamnya udah mau maghrib jadi gue harus cepet-cepet pasang disini guys oke guys oke guys ini perangkapnya bakal gue tinggal disini dan besok pagi gue bakal cek lagi disini guys tuh jangkriknya udah mulai bunyi guys dan ikuti tugas video ini jangan kemana-mana tetapi channel total survival official oke guys jadi pagi ini gue mau cek lagi perangkap jangkrik yang udah gue bikin kemarin disini masih pagi banget sekitar jam 5.30 oke kita cari dimana lokasinya kemarin oke guys kita cari dulu semalam juga gue lupa ngasih tanda ini box kecilnya dimana ya lupa guys ini kayak nyari jarum dalam jerami sebelah mana ya kemarin sebelah mana ya kemarin kita cari-cari dulu guys mampu masih pagi aduh oh ya itu dia guys nah itu dia oke kita cek oke kita cek mudah-mudahan ada isinya guys oh guys ada guys wah penuh guys ini jangkriknya masih bunyi di dalam kita ambil dulu guys wah lumayan guys daripada beli 5.000 habis-habisin duit nih aduh guys gue taruh HP dulu eh itu gue taruh kamera dulu oke guys ini dia isinya lumayan cuman disini jeleknya jangkriknya udah jangkrik-jangkrik dewasa semua guys jadi sayapnya dia udah ngembang dan kalau buat dikasih burung harus dihilangin lagi gininya bulunya tapi karena gue mau kasih buat burung hantu jadi gak usah dihilangin langsung dikasih aja oke guys kita mau buka gue mau buka biar lebih jelas di kamera tuh mau loncat ya oke guys ini dia lumayan ya daripada udah beli hasilnya juga banyak disini manisinya udah jangkrik-jangkrik dewasa semua ini dia nah kalau yang ini ini hitam banget guys jangkrik kalung tuh yang hitam tadi masih bunyi aja jago hidup di belakang mana dia mana ini ada dua ekor itu jangkrik kalung yang hitam tuh dua ekor jangkrik kalung kalau gak kelihatan ya guys ntar gue ambil dulu nah ini ya guys ini namanya jangkrik kalung tapi ini yang betina warnanya hitam dan di lehernya itu ada tandanya guys seperti kalung putih gitu ada dua ekor tadi gue lihat temennya temennya mana lagi satu tuh ya tuh oke kita mau oke gue mau pindahin dulu ke tempat yang ke box yang lainnya yang gak ada lubangnya biar jangkriknya gak gak lepas dan perangkapnya ini bisa gue taruh lagi disini guys udah keluar semua guys nah ini ada dia guys ini sih jago guys kita cek dapet berapa selamat menikmati nah jadi disini tuh liat jangkriknya lebih doyan makan berasnya kayaknya nih daripada bunganya daunnya juga dimakan dikit-dikit guys ini ada yang berlubang-lubang kayak gini udah dimakan lumayan guys hasilnya ini bisa makan bisa jadi pakannya si burung hantu buat dua hari aja guys soalnya kadang gue kasih daging ayam juga dia ini cuma buat cemirannya aja oke guys hasil hari ini sangat memuaskan dan bagi kalian yang baru bergabung di channel battle survival official jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys dan aktifin juga loncengnya biar nanti pas gue upload video terbaru kalian bakal langsung dapet notifikasinya guys oke terima kasih banyak udah nonton video hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati